Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan di 23 kabupaten kota sudah mendapatkan kemenangan dan secara jelas masyarakat Aceh menginginkan perubahan. Dari berbagai sisi di ekonomi Indonesia khususnya dan arah pembangunan kita untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas daripada biaya hidup harga bahan bom. Kami juga ingin mengucapkan bela sungkawa, atas wafatnya 6 orang, petugas dari pemilihan dan juga yang sekarang dirawat inap ada 147 orang. Hari ini sangat spesial karena Pak Prabowo secara pendadang tadi malam memutuskan juga ingin bergabung di sini untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh. Karena jelas bahwa kami mendapatkan kehormatan, mendapatkan satu kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat Aceh. Kami ingin mewujudkan Indonesia adil makmur. Dan kita mulai dari tanah Aceh, dari kami makan di sini. Dan mudah-mudahan perjuangan kita akan terus mendapatkan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Amin, akhir-akhir sudah bapak ke istana. Mungkin ada komentar terkait itu, akhir-akhir bapak ke istana. Ya saya melihatnya, saya husnuzon saja bahwa itu adalah selaturahim biasa, tokoh-tokoh bangsa berselaturahim. Dan kami meyakini bahwa koalisi Indonesia adil makmur tetap solusi. Pasar ini berkait 3 ulama yang meminta agak-agak ini penampar. Dan bagaimana penampar bagaimana? Saya melihat bahwa ulama harus terus nasihatnya kita percuma. Dan ulama dan umar itu harus selalu bersanggung. Insya Allah Indonesia akan aman dan pengeram, adil dan makmur, jika ulama dan umar roh selalu dalam kali silaturahim yang baik. Jadi, masukan, nasihat, arahan dari para ulama itu layak dipertimbangkan tentunya untuk semua pindahan-pindahan bangsa ini. Saya tidak mohon berandai-andai. Kami meyakini di Provinsi Aceh ini, di luar biasa, mualim kami terima kasih sekali bahwa kemenangan ini kemenangan yang nyata. Dan kita terus berjuang. Insya Allah sampai titik darah penghabisan, kita meyakini bahwa harus satu pemilu ini harus mendengarkan suara rakyat. Dan kita harus pastikan juga, harus pastikan bahwa pemilu ini jujur dan adil. Sekarang dua pihak sudah mengakui bahwa ada kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu, kecurangan-kecurangan tersebut harus dipindah lanjut. Baik, 01 bilang ada kecurangan. Sekarang 02 juga menyatakan kita sudah dalam proses untuk melaporkan kecurangan. Itu biar ditangani dan kita berharap masyarakat menunggu hasil daripada tindak lanjut laporan-laporan tersebut. Satu lagi, Pak Sandi, terakhir, Pak Sandi, pendapat bangsa ini terkait film Sexy Killers yang tadi itu bagaimana? Apa yang menemukan nama abang? Saya belum melihat film tersebut. Tapi, menurut saya di saat-saat menjelang pemilu, mengangkat sebuah cerita-cerita yang terus harus diverifikasi itu, tentunya kita pertanyakan timing. Nah, tentunya apa yang diangkat di sana merupakan hal yang harus diverifikasi, dipalidasi. Saya sendiri belum melihat. Dan menurut saya ini yang menjadi hal yang harus kita garisbawahi, bahwa informasi itu harus selalu diverifikasi dan dipalidasi. Saya sudah tidak bergabung di bisnis selama lima tahun. Apa benar sesuatu yang salah satu toko nasional, Pak Sandi? Siapa ini? Pak Ruhut? Mohon ditanyakan kepada yang mengurus, karena saya sudah tidak ikut dalam bisnis. Saya di Gerita dari 2015, saya mulai 2017, saya bertugas di Balai Bapak. Disilahkan di verifikasi. Mie Aceh-nya enak banget. Saya rekomen. Ini mie Aceh di D-Energy. Jus formanya, mas? Jus formanya, ini kacang yang kualitas. Kacang yang kacang yang kacang. Jus formanya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.